Halo my love, my name is Maha Kembali lagi bersama aku di channel reading Kali ini temanya love life Di bulan Januari 2024 Ini adalah fun reading Jadi untuk membooster energi positive Untuk memberikan energi healing Jadi Aku bakal lihat ini apa yang akan terjadi Di percintaan kamu di bulan Januari ya Untuk disclaimer lainnya Kamu tinggal cek di bawah Love life Di Awal tahun Januari 2024 Wow Kalau aku lihat ini Sesuatu yang mengejutkan terjadi Jadi secara tiba-tiba There's someone appearing in your life Jadi secara tiba-tiba Ada orang yang hadir dalam hidupmu Bukan cuma satu sih Kalau aku lihat Jadi ada beberapa You can Kamu bisa punya pilihan Karena ada beberapa orang yang hadir Cukup bisa dibilang Memberikan kamu sesuatu lah Memberikan kamu feeling Atau memberikan kamu getaran-getaran cinta Disini ada attraction Ada kertetarikan Sama seseorang Kalau aku lihat Dari energy the tower sendiri Ini merubah perspektif Merubah Ego Meruntuhkan ego Ini meruntuhkan Apa yang kamu Biasa lakukan Dan percayai Gitu Kalau energy the tower Kalau aku lihat ini Bukan sesuatu yang Negatif ya Aku melihatnya Soalnya Dari energy Vibrasinya Very positive Sangat positive Aku Kalau misalnya Kalian bertanya-tanya Apakah aku baca reverse Aku baca reverse Tapi aku Tidak aku balik Cuman kalau aku lihat Disini Energinya sangat positif Karena energy the towernya Ini seperti surprise saja Kejutan gitu Jadi ini bukan sesuatu hal yang negatif The tower ini Menunjukkan Kalau misalnya Kayak ada sesuatu Yang datangnya Kayak geladek Kayak petir Duar Tiba-tiba kan Dan ini Kalau petir itu Kayak ada cahayanya Jadi Pasti kita bisa Ngelihat itu Perubahan Terjadinya Tiba-tiba Dan kita bisa Ngelihat Jadi ada orang Yang benar-benar Secara physically Ini hadir The ace of coins Itu nunjukin Sesuatu yang baru Tapi bentuknya Kita bisa ngelihat Dan bisa Pegang itu Jadi bentuknya Kayak orang Yang memang hadir Dalam hidup kamu No journey About percintaan Atau Awal Baru Soal percintaan Itu tergantung Dari kita sendiri Kita mau mulai Atau enggak Karena kalau dikasih Kalau kamu nanya Apakah jalannya dikasih Untuk punya hubungan baru Dikasih Tapi tergantung Kamu mau apa enggak Karena Sampingnya Ada the lovers Lovers itu choices Yang tadi aku bilang Kemungkinan bukan Cuma satu orang Yang hadir dalam hidup kamu Jadi Kamu bisa memilih Tapi yang namanya The lovers Is always going to be choices Pilihan Kita memilih Yang tadi aku bilang Mau maju atau enggak Mau jalan Kanan atau enggak Kanan atau kiri Karena setiap pilihan Pasti ada konsekuensinya Dan kamu harus bisa mikir Dengan bijak The lovers Disini juga menggambarkan Pertemuan dengan Seseorang yang mungkin Dari segi Apa-apa beda ya Sama dirimu Dari segi Pemahaman Dari segi Prinsipal Dari segi Fisik Udah pasti beda Cuman dari segi Sifat Sikap Beda banget Contoh Misalnya kamu Sosok orang yang Pendiam Berarti dia orang yang Suka banyak omong Atau sebaliknya Kamu suka banyak omong Dia orang yang pendiam Jadi beda banget Sama diri kamu Dan kalau Yang aku lihat Perbedaan ini Justru kayak Puzzle Kamu tau puzzle kan Puzzle itu Ada Pasangannya gitu Kelopan Sama kayak Gembok dan kunci Kanan dan kiri Jadi ini kayak Berpasangan Sebenernya Energinya Tapi yang tadi Aku bilang Terganteng dari Diri kamu sendiri Karena secara Energi pun Aku melihat Kamu tidak Terlalu memprioritaskan Untuk Raw Sonship dulu Karena kalau aku lihat Lebih fokus ke karir Atau ke Keluarga dan teman-teman Di sini Cuman balik lagi Itu jalan kamu sendiri Cuman kalau kamu Nanya percintaan Di Januari Yang aku lihat Tada There's a new person Yang bener-bener Tiba-tiba hadir Terutama untuk kalian Yang single Ini kayak Nih Berk gitu Wah ada Yang mana nih Yang harus aku fokusin Gitu Dan yang aku lihat Dari energy The three of cups sendiri Salah satu pilihanmu Ini bisa datangnya Dari dunia pertemanan Jadi Kamu ngebangun hubungan Berdasarkan pertemanan Ada juga dari kalian Yang katapunnya Laut social media Atau bahkan Slide on your DMs Atau misalnya Dieting online Atau bahkan Itu Lewat dunia maya Gitu Berkomunikasi Lewat internet Atau By whatsapp Gitu Cuman kalau aku lihat Keadaannya kan Kita ngikutin zamannya Sekarang Itu sangat normal Gitu Cuman memang Ini hubungan yang Layaknya Tumbuh Like a friend Dulu Kayak berteman dulu Gitu So aku bakalan lihat Dari Oracle Oracle cardnya Kalau misalnya Kamu denger Suara Petasan Petasan Kita malam Tahun baru Jadi Aku baca Di malam Tahun baru Bener-bener Buat januari Mesok Jadi Tolong Dimaklukkan So kita lihat Aku dari tadi Dengar kata Keberhasilan Keberhasilan Yang udah lama Kamu tunggu Atau sudah lama Kamu usahakan Jadi Apapun itu ya Yang Kamu ngerasa Udah lama nih Gitu Konsep itu ya Udah lama Atau udah lama Single Atau udah lama Usaha Apapun itu Itu nanti ada Keberhasilannya Jadi kayak Buah dari kesabaran Kamu itu Bakalan kelihatan Banget Disini ada Worth waiting for Yang tadi aku bilang The mind timing Is at work In your life In your love life Worth waiting for Jadi apapun yang Kamu lakukan kemarin Ini sangat worth it Untuk ditunggu Misalnya Yang tadi aku bilang Kamu stay single Udah lama Gitu Ini worth it Buat kamu nunggu Momen dimana Kamu ketemu orang Gitu Atau someone special Whatever that you do Apapun yang kamu lakukan It's worth it Taking times Ini sangat Sangat apa ya Dianjurkan Buat Diproses Menggunakan waktu Divine timing Is at work In your love life Kalau kamu lainnya Kapannya Yang tahu Cuma Tuhan Dan yang di atas Karena yang namanya Divine timing Kita gak pernah tahu Bisa Instant Ini Tiba-tiba Malam ini Finding someone Setelah kamu Lihat ini Atau bahkan Bisa tomorrow Bisa besok Atau Momen-momen Yang tidak terduga Gitu A Chemistry There's a strong Magnetic attraction In here Jadi ada chemistry Yang luar biasa Sama seseorang Dan ini Kalau yang aku lihat Memang tadi aku bilang Beda banget Energinya tuh Kayak berserudakan Tapi chemistry Luar biasa Chemistry itu Sesuatu yang Tidak bisa dibohongin Tidak bisa dipura-purakan Just happen Gitu Jadi Kita pun Walaupun Misalnya ya Kamu mencoba untuk Membohongi dirimu sendiri Dengan bersikap Acu-tacu Energi itu Tidak bisa bohong Karena energi itu Terpancar Gitu Chemistry juga Kayak gitu Kamu akan ngerasain Chemistry yang luar biasa Sama seseorang Dan walaupun Dari kedua belah pihak Coba dinaing itu Mencoba mengabaikan Enggak nih Gitu Chemistry itu Bakalan selalu Bikin kamu nempel Gitu So aku bakalan Lihat lagi Ini adalah Kita mencoba untuk Bertanya di oracle cardnya Love call Someone express love A message of love Thinking of you And letting you know Jadi nanti ada seseorang Yang mencoba untuk Mengekspresikan Perasaannya dia ke kamu Dan Dia bakal memberitahu Bagaimana perasaannya Aku dari tadi Ngeliat angka 25 2 atau 5 Gitu Kamu bisa Ngeliat Jam 22 22 Gitu Contoh Angka kembar 22 22 22 22 Gimana sih Duanya 4 kali Atau 2 2 nya 3 kali Atau 5 5 5 Disini ada Ada breakup Separation Stop the pattern Silent treatment Abandonment Untuk kalian yang Pernah menyadari Kalau kamu berada Di sebuah pola Yang itu-itu aja Kamu harus stop Stop polanya The grim reaper The role sense of is over No second chances Grow and transform Your life Untuk kalian yang Ketemu sama mantan Atau bahkan Kayak masih mikirnya mantan Atau seseorang Di masa lalu Stop Apapun itu yang Menyakiti kamu Di masa lalu Stop Codependent Obsession Possession Controlling Has block And restraint Ini kalau aku Lihat ini sebagai Isu-isu ya Yang harus kamu realize Pertama Cara kamu berkomunikasi Jujur If you love someone Say you love that person Kalau kamu missing someone Atau kamu kangen orang Itu kamu bilang kangen Sesimpel itu Communication Itu harusnya Bisa semudah Itu-itu Kalau misalnya memang You meant to be together Kamu memang seharusnya bersama Yang harus diperbaiki Itu tadi Komunikasi Belajar untuk tidak banyak Controlling segala macam Obsession Possessive Yang terlalu berlebih Atau bahkan Kemelekatan kamu Itu yang harus Dilepasin So, aku bakal Lihat lagi Ini kita validate What will happen At the end of the month Ini yang akan terjadi Di akhir bulan Januari Five of cups Yang bikin kamu bingung Nanti opsi Soalnya Kalau aku lihat Opsi sama kegagalan Masa lalu Yang itu Centangan untuk diri kamu At the end of the month Kamu lebih banyak Milih waktu untuk sendiri Karena banyak bingung Karena banyak pilihan Dan ada sesuatu Di masa lalu Yang menghambat kamu Kalau kamu nanya Apa yang menghambat Biasanya Mikirin soal masa lalu Kenangan-kenangan Rasa Rasa bersalah Rasa kecewa Pokoknya Fokusnya ke masa lalu Ini kayak gambar Gini nih Ibaratkan ini dirimu Kamu fokus sama sesuatu Yang udah kebalik Disini udah gak ada isinya Sementara disini Ada sesuatu Yang lebih bercahaya Ada isinya Tapi kamu gak melihat ini Jadi karena kita Terlalu terfokus sama Hal-hal yang pernah Menyakiti dirimu Hal-hal yang pernah Menyakitkan Di masa lalu Atau kekecewaan Di masa lalu Atau Orang Sesuatu Apapun itu Perasaan Lalu fokus ke situ Akhirnya gak bisa Nerima Apapun yang Dikasih Untuk sekarang ini Jadi belajar Untuk membalikan Badan kamu Melepaskan Apa yang harus Dilepaskan Yang tadi aku bilang Release Lepasin Lalu disini Di akhir bulan Karena banyak pilihan Ini banyak Membuang waktu Atau menghabiskan Waktu Buat Menghayal Jatuhin Terjebak Sama Menghayalan Tapi banyak Ngabisin waktu Sendiri Untuk banyak Mikir Tapi terlalu Banyak mikir Tidak ada Actionnya Sama saja Kamu bakalan Jadi orang Yang lebih Pasti lagi Memang Tapi Jangan Galak-galak Sarana Belajar Untuk If you want Love Kamu harus Bagi cinta Kalau kamu Mau cinta Harus tunjukin Kalau kamu punya Banyak cinta Jangan Penuh Dengan Defensiveness Jangan penuh Dengan Beda ya Orang Kalau Orang yang Setiap Buat Punya Hubungan Cinta Pasti dia akan Happy Energinya Positive Dan penuh Dengan cinta Tapi kalau Belum siap Pasti energinya Sangat Defensif Dan kayak Pengen Berantem Jadi kamu Harus Bedain Itu So Aku bakal Lihat Pesannya What will Happen In your Love Life Ada The snake Kalau aku Lihat disini Gini Oh ya ampun Belajar Untuk Tidak Selalu Banyak Umbar Umbar Tentang Sesuatu Hal Yang Belum Terjadi Jadi Don't Oversharing Belajar Juga Untuk Lebih Tenang Lagi Kalau Menghadapi Sesuatu Yang Memang Gak Sesuai Sama Ekspektasi Belajar Untuk Ngebangun Hubungan Di bawah Fun Dulu Di bawah Happy Dulu Jadi Jangan Terlalu Pusing Untuk Ini Jadi Apa Kamu Bakalan Dibawa Kemana Jadi Dibawa Untuk Ngebangun Kemistry Dulu Kayak Anak Kecil Ketemu Sama Sepantarannya Kita Bermain Dulu Berteman Dulu Jadi Being Friendly Itu Bukan Berarti Kamu Orang Yang Lemah Being Friendly Itu Adalah Apa Bisa Dibilang Perilaku Human Yang Dasar Banget Perilaku Manusia Yang Sangat Dasar Bermenium Banget Being Friendly Jadi Yang Tadi Aku Bilang Ketemu Orang Baru Kalau Ada Bedanya Kalau Misalnya Ada Sesuatu Hal Yang Mungkin Yang Tadi Aku Bilang Sesuai Sama Ekspektasi Kamu Jangan Langsung Galak Galak Kayak Menolak Itu Jadi Bertemu Sama Orang Pun Jangan Langsung Dibawa Beban Dulu Jangan Langsung Menanamkan Beban Jadi Kalau Aku Lihat Disini Pun Ada Pertemanan Yang Bisa Tumpuh Jadi Sesuatu Terus Kalau Aku Lihat Disini Diminta Untuk Lebih Sekitar Kamu Lebih Banyakin Waktu Buat Keluar Go Out With Your Friends Having Fun Gitu Itu Sangat Ngebantu Hubungan Romance So This is Jordan Thank you For Watching Kalau Kamu Request Silahkan Comment Di Bawah Kalau Kamu Tolong Lanjut Bisa Book Post Riding Link Ada Di Bawah Nomor Di Bawah Kalau Misalnya Kamu Suka Video Ini Bila Like Comment Subscribe Below By Shares In The Next Reading Bye